Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Hati Ekonomi. Bu Surya nih, ini kalau kita melihat ya banyak sekali memang mungkin ini akan, ya jangan terlalu cepat-cepat kembali lagi seperti itu, karena Januari ya. Januari targetnya ini bisa selesai atau bisa jadilah seperti itu diajukan. Tapi kalau Anda melihat bahwa ini kan tadi banyak hal yang memang harus dipertimbangkan lagi. Lihat undang-undangnya juga dan kemudian kebijakan-kebijakan yang sudah ada, peraturan-peraturan yang sudah ada. Ini kan pastinya jangan sampai tumpang ini dong, jangan sampai ini malah jadi susah ke depannya. Nah Anda melihat memang apa sih yang harusnya dilakukan atau memang kalau memang sistem ini bisa berjalan, sebaiknya mana yang terlebih dahulu dilakukan? Ya balik lagi tadi. Atau prioritasnya kemana? Ya artinya gini, ini pemerintah ide omnibus law ini, itu kan bagaimana mensinkronisasi undang-undang, semua undang-undang yang terkait kan gitu loh. Ini ada keterkaitannya, misalnya saja undang-undang kemudahan berusaha, ada terkait dengan BKPM, terkait dengan UKM gitu, terkait juga dengan misalnya persaingan usaha, terkait dengan apa, banyak kan kaitannya. Nah nanti mana, persinggungannya itu ada di mana gitu loh. Nah dibuat, jelas draftnya dibuat, singgungannya itu ada di mana, setelah itu duduk sama orang-orang yang bersinggungan di pasal-pasal itu. Stakeholdersnya, dunia usaha, buruhnya, terus kemudian perguruan tinggi, memang kalau dilihat di timnya sih ada, jadi memang omnibus law ini menurut saya, tenaga kerja ini kan salah satu sektor dari sebelah sektor yang di omnibus law. Ya, tenang-tenang aja dulu gitu loh. Jadi, nggak usah terlalu keburu-buru ini, bahwa ini akan fokus utamanya, sebenarnya fokus utamanya dari omnibus law ke tenaga kerjaan adalah upah per jam. Padahal bukan itu, fokus utamanya kan sebenarnya tidak ke situ, fokus utamanya bagaimana menguntungkan semua pihak. Tenaga pekerjanya juga tidak merasa dirugikan dengan perubahan, tapi dunia usaha ini ada kemudahan, easy of doing business-nya juga bagus, kemudian investasi bisa masuk, orang nggak takut soal firing misalnya tadi, soal fleksibilitas. Buat pekerjanya mau pindah juga, mobilitas buat tenaga kerja juga kan ada tinggi. Nah, setelah itu nanti kan ada PP-nya juga, tapi sebelum sampai ke sana, ini kan kita juga akan berhadapan dengan DPR. DPR, betul. DPR-nya udah pernah diajak ngomong belum, arahnya kemana. Jadi, menurut saya memang sekali lagi, lagi-lagi memang mesti di-mapping, industri di Indonesia yang mau menjadi fokus utama pemerintah itu apa sih? Yang mau diperbaiki, industri-nya. Kemudian concern-nya kemana? Nah, arahnya ke depan kemana? Nah, lalu kalau misalnya concern kita mau ekspor, mau mengundang investasi, ada dua tadi, karena kita memang trade deficit-nya jauh sekali, besar sekali. Kalau dua itu, industri apa? Sifat tenaga kerja di industri tersebut bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Gitu loh. Jadi, udah mapping, fokus, jadi nggak melebar kemana-mana. Kebijakannya bagaimana ini? Nah, terus kan untuk cipta lapangan kerja. Nah, bagaimana apakah kebijakan ini nanti akan benar-benar menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan buat pengusaha, dan juga meningkatkan penghasilan buat si pekerja itu sendiri. Jadi, semuanya dapet ya, Bu? Semuanya dapet. Walaupun mungkin ada pengusahaannya dapetnya misalnya 90, pekerjanya misalnya dapet 50, tapi kan masih dapet. Yang penting dapet semua. Dapet semua, terus investornya akan masuk, gitu. Memang tidak akan hadil, gitu. Tapi artinya begitu ini, kalau ini naik, semuanya juga bisa ikut naik, gitu. Tapi memang perlu mapping dulu. Mapping itu di mana, gitu. Menurut saya itu perlu dilakukan. Oke, jadi closing statement dari Anda, Bu Suryani? Apa yang mungkin harapan Anda terkait dengan hal ini? Menurut saya begini. Tadi, jangan mulai dari siapapun, gitu, yang punya pengambil kebijakan. Kalau belum mateng, jangan cepat dilempar ke pasar. Karena reaksi negatif itu nggak bagus juga buat dunia usaha, nggak bagus juga buat Indonesia. Matengin dulu ke semua pihak, baru lempar pasar. Oke, dari Anda, Mbak Elisa, dulu sih statement. Iya, jadi kalau menurut saya PR di labor market ini memang masih sangat banyak. Jadi, sangat banyak sekali. Dan itu memang nggak bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat. Upah itu adalah hanya salah satu permasalahan dari sekian banyak permasalahan di tenaga kerja kita. Jadi, kita tuh sudah bagus banget dari sisi demand side, demand side policy, dan kemudian supply side infrastructure. Itu sudah bagus. Nah, sekarang temanya shifting kan ke human capital. Nah, ini kan juga terkait dengan human capital ya, upah ini. Dan kemudian juga di Indonesia sendiri, jangan lupa bahwa kita itu ada pekerjaan formal, informal. Di mana sektor informal itu juga masih banyak. Nah, di sini lah, untuk sektor formal, sebenarnya tidak ada masalah upah per jam ya. Tapi untuk sektor informal, tadi bagaimana melindungi itu, aspek dimensi melindungi tetap ada. Tetapi tadi, tetap tidak merugikan juga kepentingan pengusaha. Jadi, tetap bagaimana tadi yang mencari semua seneng itu, walaupun senengnya mungkin bisa beda kadarnya. Tetapi, tetap itu. Dan bagaimana menurut saya, SDM kita yang potensi, kita kan mengalami bonus demografi untuk keluar dari middle income trap. Nah, itu di dalam jangka menengah, jangan dilupakan bahwa ini semua sebetulnya arahnya juga untuk keluar dari middle income trap, kita ngejar investasi dan sebagainya. Tetapi, jangan melupakan juga aspek manusianya itu sendiri, human capitalnya. Jadi, bagaimana manusia juga punya, apa, mendapat penghidupan yang layak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1045. Karena itu adalah amanah Undang-Undang atau konstitusi juga. Bagaimana penghidupan yang layak bagi negara itu harus hadir untuk menciptakan pekerjaan yang layak. Nah, apa definisi layak, decent work? Nah, itu dengan sistem. Ini hanya ada salah satu part sistem. Sebenarnya, globalnya itu adalah, jangan lupa bahwa bagaimana kita menciptakan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian juga tadi, pasal 33, semua kita perhatikan. Dan untuk pengusaha sendiri, itu kan tetap kita aspek, kita sangat membutuhkan pengusaha, karena pengusaha yang meng-create lapangan kerja. Jadi, simbiosis mutualismenya itu tetap harus dijaga. Oke, berarti mencari win-win solution ini bukan abrakadabra langsung saja jadi ya, tapi memang butuh waktu, proses, mapping, dan itu memang harus dijalani untuk mendapatkan ini semua. Baik, terima kasih Ibu Suryani, terima kasih Mbak Elisa terakhir bersama kami dalam Hot Economy. Pemirsa sampai di sini, kebersamaan kita dalam Hot Economy, Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi at berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, serta Instagram. Saya Elisa Alsan, wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Ibu. Terima kasih.